Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah TBK tahun 2015-2022. Pantauan kompas.com, Harvey keluar dari gedung kejagung dengan mengenakan rompi tahanan warna pink khas kejagung. Terlihat tangannya juga diborgol. Dia juga dibawa sejumlah staf kejagung menuju mobil tahanan. Harvey tak mengungkapkan sepatah kata pun ke awak media. Dengan penetapan Harvey sebagai tersangka, total ada 16 tersangka dalam kasus ini. Beberapa tersangka yang sudah ditetapkan adalah inisial MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah TBK dan tersangka EE alias ML selaku Direktur Keuangan PT Timah TBK. Selain itu, sejumlah pihak swasta lain, di antaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim selaku manajer PT Kiese. Para tersangka diduga terlibat melakukan perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Timah TBK. Perjanjian kerja sama fiktif itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di kawasan Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!